Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau menerima masa aksi Bela Islam 212 Jilid 2 yang melaporkan Sukmawati Soekarno Putri terkait puisinya yang dianggap telah menistakan agama Islam Laporan yang dilakukan melalui gerakan masa itu diterima langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau dengan tanda bukti lapor bernomor TBL-438-4-SPKT3 atas nama Araf Dinal Irjen Paul Paulus Waterpau mengatakan laporan yang dibuat oleh masa aksi merupakan hak setiap orang Untuk itu, Kapolda mengucapkan terima kasih seraya mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh Polda Sumatera Utara Di hadapan para masa aksi, Kapolda juga mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak membuat laporan dan pihaknya juga telah menerima laporannya Menurut Jenderal Bintang 2 itu, laporan tersebut akan diteruskan ke Mabes Polri Karena selain Sumatera Utara, Mabes Polri juga akan mengakomodir laporan serupa dari daerah lainnya Usai membuat laporan, masa aksi langsung memubarkan diri Aksi masa itu pun berjalan damai dan peserta aksi pulang dengan tertib Untuk diketahui, sebelum membuat laporan masa melakukan unjuk rasa menuntut Sukmawati ditangkap karena dianggap telah menghina agama Islam melalui puisi yang dibacakannya Beberapa elemen muslim yang menyampaikan unjuk rasa ke Polda Sumatera Utara atas nama Rafdinal Esos NAP sudah membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumatera Utara Sebenarnya akan diteruskan dari Polda Sumatera Utara ke Baris Krim Polri untuk dikendalang bukit di sana karena kita tahu bahwa kejadiannya ada di Jakarta Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!